Halo Jazz, game berikut ini merupakan salah satu kemenangan dari sang legenda Paul Murphy saat menghadapi Daniel Harwis pada tahun 1858. Kedua main ini melakoni 6 babak kawan-kawan dan berimbang saling mengalahkan. Dan ini salah satu gamenya set kemenangan Paul Murphy dengan cukup sangat singkat. Seperti apakah gasol permainannya? Di akhir permainan adalah kah kuda yang sangat ajaib kawan-kawan? Kalian harus lihat ini. Jika penasaran, simak video berikut ini. Paul Murphy yang memegang putih mengawali dengan pion E4. Daniel Harwis menyangkal dengan pion E5. Lalu kuda F3. Dan hitam memasuki variasi pelidor defense. Pion D6. Dan mainline pion D4. Dan disini variasi pertukaran kawan-kawan. Putih mengambil dengan menteri. Dan kuda menyerang menteri. Tapi diabaikan saja putih pengembangan gajah ke B5. Mengepin kuda. Dan setelah pin dipatahkan. Gajah makan kuda. Gajah makan gajah. Kemudian gajah gelap menyerang menteri. Biasanya ditutup dengan kuda kawan-kawan. Kebanyakan permainan seperti itu. Tapi hitam pion F6. Gajah mundur. Kemudian kuda berkembang ke H6. Disusul dengan kuda ke C3. Menteri hitam ke D7. Dan Paul Murphy Rokade. Gajah E7. Kemudian benteng ke D1. Disini hitam mengemankan raja. Kemudian direspon dengan skrak D4. Biasanya raja digeser kawan-kawan. Namun karena hitam melihat gajah terang dari putih sudah tidak ada. Dia menutupnya dengan benteng. Selanjutnya kuda menekan gajah. Hitam melanjutkan dengan kuda ke G4. Tapi kuda ini langsung diusir kawan-kawan. Kuda mengancam menteri. Dan menteri ke E2. Selanjutnya hitam bermain agresif dengan pion G5. Setelah gajah mundur. Di posisi ini hitam melakukan satu kesalahan dengan benteng ke G7. Memberikan izin bagi kuda untuk menyerang benteng. Tempo menempatkan di pusat pertahanan raja hitam. Benteng maju selangkah ke G6. Dan selanjutnya langkah pembongkaran dengan pion F4. Hitam pion makan pion. Benteng makan pion. Selanjutnya di posisi ini menggeser benteng yang sangat pasif. Untuk membantu pertahanan dan penyerangan. Mungkin agak seru sedikit kawan-kawan. Tapi di posisi ini hitam memainkan raja ke H8. Benteng H4 mulai bertekanan di sayapur raja. Di posisi ini hitam memenuhkan gajah ke F8. Dan selanjutnya gajah makan kuda. Pion F makan gajah. Dan benteng F1. Selanjutnya hitam memainkan menteri ke E5. Di posisi ini kuda ke B5. Anciman pada pion untuk melakukan forking. Dan di posisi ini menteri mundur ke G8. Menambah tekanan pada pion. Di sini putih benteng F2. Menambah pengawalan terhadap pion G. Yang sewaktu-waktu agar menteri bisa bebas kawan-kawan. Di posisi ini hitam blunder dengan pion A6. Kenapa blunder? Karena dia memberikan pion gratis kawan-kawan. Benteng C8. Dan kuda D5. Gajah makan kuda. Dan setelah pion makan gajah. Di sini menteri makan pion mungkin opsi sangat menarik kawan-kawan. Tapi pada posisi ini hitam benteng C7. Yang juga menjadi langkah bagus untuk mengawal baris ke 7. Pion C4 melindungi pion. Dan selanjutnya gajah ke E7. Anciman pada benteng. Jelas ya. Di sini kalau kuda ditukar dengan gajah sangat rugi. Karena kuda di sini sangat menjajah pertahanan dari hitam. Sehingga di posisi ini benteng K5. Menunggu dengan sabar. Hitam melakukan kesalahan. Selanjutnya. Hitam menggeser menteri ke E8. Saya kurang paham tujuan selanjutnya kawan-kawan. Putih pada posisi ini. Mengorbankan pion ke C5. Dan di posisi ini. Memundurkan gajah untuk melindungi baris ke 7 mungkin opsi kawan-kawan. Sambil menghindari tekanan dari benteng. Dan berbalik mengorbankan pion. Untuk memperpanjang permainan. Namun sayangnya pada posisi ini. Danilah Harwis di sini benteng makan pion. Dan ini merupakan sebuah blunder. Jika kalian mau silahkan pause videonya. Dan temukan langkah yang dipilih oleh Paul Murphy berikut ini. Selamat bagi kalian yang menemukan benteng makan pion sekak. Di sini raja menerima benteng. Dan menteri kehanam sekak. Kalau benteng menutup. Dimakan atau makan menteri. Sama saja kawan-kawan. Hitam pastikanlah. Di sini raja mundur. Kemudian kuda makan benteng. Sekak. Langkah terbaik di sini adalah menerimakan kuda ya. Meskipun menerimakan benteng. Sekak. Dan hitam. Dipastikan kalah. Karena tekanan. Di posisi ini. Hitam memainkan raja ke G7. Melindungi benteng. Namun putih tidak makan benteng kawan-kawan. Melainkan kembali sekak. Tapi setelah raja mundur kembali. Di sini kuda makan pion. Tepat pada posisi ini. Daniel Harwis langsung menyerah. Kenapa menyerah kawan-kawan? Karena di sini menterinya terancam. Dan menteri ini bertugas melindungi benteng. Jika diteruskan benteng sekak. Raja KH2 sudah menjadi aman kawan-kawan. Yang jelas menterimakan benteng sekak. Putih akan menang. Bagaimana ces pandepan kalian? Seperti biasa. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.